Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita akan memindahkan bonsai putri malu Nah ini potnya ini dari pop es Akan kita pindahkan Ini bonsai ini dari Potnya dari pop es Ini akan kita pindahkan ke pot Ini dia potnya Nah ini dia besar bonsai Umur putri malu ini Sekitar sebulan setengah Nah ini dia Akarnya sudah banyak Ini telah kecil kali potnya akan kita pindahkan Oke lanjut Oke sahabat bonsai Inilah dia Bonsai putri malu Supaya pula bukanya Oke kita lanjut Ini akan kita koek dengan pisau Tadi setelah keras sekali Tadi setelah keras Oke 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 ini sahabat bonsai akarnya udah penuh ini kita pindah ke pot lagi kita tanahnya ini tanah galian untuk sumur semalam tambil selamat menikmati ini sahabat bongsai jadinya ini tunasnya akan kita potong tunasnya sahabat bongsai oke sahabat bongsai biasanya kita pembongsainya begini putri malu ini nah ini dia bongsai putri malunya ini telur gondrong kali akan kita pruning tuas tuasnya oke sahabat bongsai lanjut oke sahabat bongsai ini adalah mulai kita pruning biar nampak dia batangnya kita pruning dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat bongsai inilah tunas-tunasnya udah panjang panjang kita potong kita cari gaya yang baru lagi sahabat bongsai inilah jadinya sahabat bongsai putri malu kita ini umurnya satu bulan setengah ini rawatannya baru sekali kita pupuk ini udah hampir dua minggu belum kita pupuk oke sahabat bongsai inilah gayanya kalau gaya terserah sahabat bongsai gimana alur pohonnya kita gayakan nah inilah bentuk alurnya kalau saran sama saya kalau bisa hidupkan dulu baru dikawat kalau enggak gampang mati sahabat bongsai cepat dia kestresannya timbul ini lah sabi gongsai terima kasih telah mengikuti channel wajenggot mudah-mudahan sahabat bongsai sehat alafiat oke sahabat bongsai terima kasih telah mengikuti channel wajenggot dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati terima kasih